Intro Selamat sore pemirsa Anda menyaksikan persisi update pukul 16 waktu Indonesia Barat Bersama saya, Bribda Cernol Diwadu Petugas kepolisian menemukan 4 putuk senjata api legal Saat menggeledah kediaman M. Saleh Mukadam 48 tahun anggota DPRD Lampung Tengah Yang ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa penembakan saat tradisi pernikahan di Lampung Insiden penembakan diduga terjadi secara tidak sengaja Saat prosesi penyambutan keluarga besan pernikahan keluarga iparnya Di Kecamatan Seputi, Surabaya pada Sabtu 6 Juli lalu Kepolis Lampung Tengah, AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan Pihaknya sudah melakukan penggeledahan di rumah tersangka Mukadam Ada 3 lokasi yang digeledah yakni rumah tersangka di Kampung Mataram Ilir Dan Keluran Moargo Rejo Serta 1 rumah di Lampung Timur Berdasarkan data kepolisian, senjata api yang menjadi barang bukti itu adalah 1 pucuk senpi jenis Soraki MOD-914T Dan 4 selongsong amunisi Kemudian 1 pucuk senpi laras panjang jenis FNC Belgia Lalu 1 pucuk senpi jenis Revolver Cobra Dan 1 pucuk senpi jenis HS Kepolisian juga menemukan 60 butir amunisi kaliber 5,56mm Dan 34 butir amunisi kaliber 9mm Keempat pucuk senpi itu bukan senjata rakitkan Melainkan senjata organik Namun kepemilikan maupun pembelinya diduga ilegal Sekian presisi update kali ini Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda